Timnas Anies Baswedan, Mohamin Iskandar atau Amin dan TPN Ganjar Pranawa Mahfud MD mengaku busnya untuk mengangkut relawan telah disabotase. Terkait dengan hal ini, TKN Prabowo Gibran justru merasa heran. Bahkan mereka menduga, bus dari kedua kubu itu memang belum dibayar. Dikutip dari Kopas.com, hal itu disampaikan oleh Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raga, Nusron Wahid, pada Rabu 31 Januari. Ia mempertanyakan siapa yang ingin menyabotase bus untuk Timnas Amin dan TPN Ganjar Mahfud. Nusron pun menduga, kedua kubu itu memang belum membayar busnya lalu mengaku seolah-olah menjadi korban sabotase. Ia mengaku dari pihaknya pun merasa kesulitan untuk memesan bus. Nusron menduga karena armada bus sudah banyak yang diboking oleh orang lain. Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Andi Ghani Nenawea, mengungkap bahwa pihaknya kesulitan menghubungi perusahaan otobus atau PO Bus. Ia memesan bus untuk mengantarkan pendukung paslo nomor urut 3 Ganjar Pranawa Mahfud MD mengadiri acara konser Salam Metal yang dikelar pada Sabtu 3 Februari 2024 mendatang. Di Kelora Bung Karna atau GBK Jakarta, Andi Ghani mengaku bahwa pihaknya tidak memahami apakah kejadian ini telah direncanakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghalangi kehadiran masa dalam acara konser tersebut. Ia juga mengatakan hal serupa juga dialami oleh kubur 01, di mana paslon Amin ini kesulitan mendapat bus dan justru mendapatkan pembatalan. Hal itu disampaikan oleh Andi Ghani dalam konferensi pers di media seantar TPN Ganjar Mahfud di Jalan Cemara, Jakarta Pusat pada selasa 30 Januari 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.